Presiden Jokowi dikabarkan telah berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait pertemuan G20. Dalam kesempatan itu, Rusia juga menjelaskan tentang situasi di Ukraina dalam konteks operasi militer khusus yang berlangsung. Komunikasi Jokowi dengan Putin ini membuat banyak pihak bertanya, apakah nantinya Presiden Rusia itu akan menghadiri KTT G20 di Indonesia November ini? Sebelumnya, Presiden Jokowi telah berbicara dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky terkait undangan KTT G20. Meski belum memutuskan akan datang, Zelensky tetap berterima kasih kepada Indonesia. Kini, giliran Jokowi melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Diberitakan kantor berita Rusia, TAS Presiden Putin pada hari Kamis telah membahas Ukraina dan G20 dengan timpalannya dari Indonesia, Jokowi Dodo. Rilis pers dari Kremlin itu menyebut, Putin menjelaskan visi Rusia tentang situasi operasi militer khusus di Ukraina. Penjelasan ini atas permintaan Presiden Jokowi. Selain itu, Kremlin melaporkan, para Presiden turut juga membahas terkait kerjasama Rusia-Indonesia dan berbagai aspek kegiatan G20 dalam konteks kepresidenan kelompok tersebut di Jakarta. Pelayanan Pers Kremlin menyebut, pembicaraan itu diminta oleh pihak Indonesia. Sementara menurut mereka, para pemimpin menyepakati kontrak lebih lanjut. Duta besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobieva mengatakan kepada wartawan bulan lalu bahwa Putin bermaksud untuk menghadiri pertemuan G20. Meskipun dia mengakui, partisipasinya akan bergantung pada banyak hal, termasuk pandemi COVID-19. Belum pasti akankah Putin dan Zelensky menghadiri KTT G20 di Indonesia. Di samping itu, Amerika Serikat dan sekutunya menolak kehadiran Putin di G20 karena invasinya ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!